Pemirsa polisi berhasil mengungkap sindikat jual beli binatang lia secara online yang dilindungi undang-undang. Keberadaan sindikat ini terbongkar setelah polisi melakukan penyelidikan selama sembilan bulan. Sembilan orang tersangka sindikat perdagangan satwa yang dilindungi ini diamankan jajaran sublit sumber daya lingkungan di lokasi berbeda, yakni di kawasan Jakarta dan Bekasi. Modusnya dengan melakukan penawaran di media sosial. Setelah janjian, para tersangka dan pembeli melakukan hubungan pribadi melalui telepon. Selain para tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah hewan yang dijual, diantaranya seperti kura-kura moncong babi, buaya muara, lutung jawa, si amang, jalak bali, dan burung kakak tua. Kasus penjualan satwa secara ilegal ini terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan sejak Januari sampai Oktober 2018. Alasan para tersangka nekat menjual satwa dilindungi karena tergiur untung yang besar. Seperti kura-kura moncong babi yang di dalam negeri harganya hanya di kisaran 100 ribuan, namun diekspor ke beberapa negara termasuk Hong Kong dan Taiwan harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Kasus ini berawal daripada penawaran di media-media sosial. Jadi setelah dia itu mengupload atau dia itu menawarkan hewan-hewan ini melalui media sosial, kemudian nanti akan melakukan hubungan secara pribadi. Saat ini hewan-hewan tersebut diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam agar bisa dikembalikan ke habitatnya. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Wan Aniska, Raga Firdaus, Ainews melaporkan.